Intro Mari ngevlog di kebun desain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di acara kebun desain ngevlog Oke di episode yang kelima puluh lima ini Kita akan mereview sebuah produk Dimana produk yang sudah ada di depan kita ini Desainnya itu dibuat oleh tim kebun desain Nah produknya ini sendiri dari Brandnya Submir Dari Submir Submir ini adalah sebuah brand untuk produk teh Nah tehnya seperti apa dan kemasannya seperti apa Langsung saja kita unboxing Oke kita unboxing ya Seperti apa Dan nanti kita langsung review Seperti apa kemasannya yang sudah dicetak Nah ini dia Di kesini dulu ya Oke kita buka Nah ini ya kecil sih Ini ya Sebesar kayak alat kosmetik malahan Terus Dapat apa lagi Dapat Oh ini kayak Apa ya Kayak semacam Apa ini sih Ini ada penjelasan mengenai produknya Ya penjelasan Terus ada kontaknya, ada merknya Sama ada manfaatnya Dibacain aja kali ya Ya coba Kayak gimana Jadi nama produknya ini adalah Saffron Nama produknya Saffron Itu adalah rempah-rempahan yang dibudidayakan sejak 3000 tahun yang lalu Wow 3000 tahun yang lalu Di wilayah Mediterania hingga ke timur wilayah Kashmir Oh Kashmir kalau misalnya India deh Atau Pakistan Kayaknya di Arab deh Di Arab-Araban gitu kan Oh ini ada nih Di Iran, Spanyol, Kashmir, Bahrain dan beberapa negara Eropa lainnya Jadi katanya ini tuh terbuat dari bunga Katanya sih Terbuat dari bunga Iya Bunga Kalau masalah Bunga apa ya Kalau di Melayu katanya sih namanya bunga kumakuma Bunga kumakuma Bunga kumakuma Baru denger sih bunga kumakuma Unik sih kayaknya Bunga kumakuma dijadikan teh Memang sih ada beberapa yang saya sering nyobain Bunga-bungaan yang dibuat jadi teh Cuman kalau bunga 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 apa Bunga kumakuma Saya belum pernah nyobain Kalau kasiatnya Pak Jis Kasiatnya untuk kesehatan otak Terus untuk kecantikan kulit Mengatasi Radang paru-paru Tenggorokan Pilot Banyak ya Ini ada banyak banget ya Oh banyak banget Tulisannya Tulisan nampatnya ada banyak Banyak banget ya Jadi memang dijelaskan secara detail Apa namanya kegunaan dari Teh Teh Saffron Saffron Seperti itu Oke Langsung aja kita buka ya Ini dibungkusnya pakai Apa sih ya Protect Meant Bubble Web Jadi kalau minta dikirim udah Packagingnya bagus banget nih Dari produk Saffmir ini Nah Bisa dilihat ya Mana yang di depannya Oh ini Seperti ini Si desain kemasannya Dan bentuk kemasannya Jadi gimana Jis Menurut kamu yang Jadi Si kemasan ini Waktu Waktu kita bikin Memang Konsepnya itu Modern dan Feminim Modern dan Feminim Terus Yang menunjukkan modern dan Feminim Menurut kamu apa Jis Ini kan produknya Teh ya Jadi waktu dijelaskan sama si Saffir ini Dia merupakan salah satu rempah-rempah termahal di dunia Saffir ini Oh ini tuh dalemnya Oh ini setengah gram ya Ini setengah gram Ini setengah gram itu bisa 200 ribu Setengah gram ini 200 ribu Iya Dan sekilohnya itu bisa 50 jutaan Tapi memang 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 Menunjukkan mahal sih Nah Oleh karena itu kita mencoba untuk bikin Sesuatu yang modern Terus kesannya mahal juga ya Akhirnya kita coba pakai gradasi Gradasi yang abstrak sih di kemasannya ini Ada 4 sisi Gradasinya nyambung ya Terus Untuk memberikan kesan feminimnya Kita menggunakan warna yang Merah muda Dan sama Gradasinya ada warna umum Ada Kemerah-merahan juga Oh iya Memang pesanan dari Klien atau memang Memang Brief dari Klien itu memang Memang pengen feminim Terus modern juga Dan Setelah kita telusuri Ternyata produknya memang Mahal Jadi kita coba untuk Menyesuaikan lah Si desain dan produknya Biar kelihatan mahal juga Biar ngepas gitu Oh iya iya Di sininya sendiri ada Ini ya jis ya Ada apa namanya Penjelasan Mulai cara konsumsi Kemudian baik digunakannya Sebelum Kapan Sama Nomor PIRT dan Instagram Dari Submir ini Ada dari bahasa Indonesia Dan ada juga dari bahasa Inggris Seperti itu Selain Kemasannya Kita juga menggarap logonya Sebenarnya Jadi Sepaget ini Oh logo dan Logonya sendiri Itu diambil dari Gambar Ini gambar Istilahnya apa ya Istilahnya gambar faktor Dari Buma Kuma-Kuma Yang tadi saya jelasin Bisa Mungkin bisa dilihat Mudah-mudahan terlihat Coba kita lihat Dalamnya seperti apa ya Wah Dalamnya Gokil nih Gokil nih Ini kayak gini Terus Apa Bentuknya kayak Kayak kaca Kayak Kayak berlian gitu Ini eksklusi banget ya Ini eksklusi banget Gokil ini Gokil Cara bukanya gimana ya Ini tuh Dicoba di Gini Kayaknya Nah Oh Gini nih Ini dari Dari Apa namanya Dari Kertas Ini aja ya Bumpusnya ini Udah tebal sih Udah bagus Jadi kayak Cosmetic yang 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 udah level Nasional lah Brand Internasional Dibu kayak gini sih Tebalnya Kadang-kadang Ada yang memang tipis Dilepaknya Mudah melenyum Melenyum Kayak gitu ya Mudah Apa namanya Penyek Kalau ini Ini kuat Kartusnya Kuat Dalamnya juga Bagus ya Gokil ini Udah dikasih Kemasan tebal Terus desainnya bagus Ditambah juga Dalamnya ini Yang pakai Apa namanya Untuk penjagaan Sepertinya Penjagaan Aroma Penjagaan Rasa Dari Teh Saffron Itu sendiri Wah emang Mahal ini Mahal banget Bener Loh ya Kayak gini Dibukanya Mudah banget Kita cobain aja Kali ya Langsung aja Kita cobain deh Oh ininya Juga ditutup ya Ditutup Jadi gak bakal Dumpah Ditutup dulu Seperti ini Oke Kita cobain langsung aja Oke kita udah sediain gelas berisi air putih Air putih ya Air benih Yang tidak panas Tidak pula dingin Nah jadi Netral gitu Netral Ini unik juga Biasanya kan kita ngeteh itu pakai air panas Biar bisa keluar si tehnya Kalau ini air biasa Dan kita langsung coba aja Ininya dibuka Ini setengah gram ya Coba kita atur dulu fokusnya Ya nah Nah ini isinya seperti ini Bisa Oh stup papa Oh iya bener Gak ada lagi nih Gak ada lagi nih Isinya kayak gini ya Tuh Dan kita coba masukkan ke dalam Taburkan ke dalam Si apa Si gelas ini ya Di sini sih Kameramen agak mundur dikit Nah kayak gitu Dilihat dari ke atas ya 3 sampai 5 helai 5 helai sih Ini hidupnya 3 atau sampai 5 helai aja Iya 3 sampai 5 helai Oke ini ada banyak ya 1 2 2 3 5 aja deh ya 4 5 Kayak rambut sih Yang dirimu sih Iya 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 Boleh boleh Oh iya Saya baca di internet juga Katanya gak boleh Lebih dari 10 helai Kenapa? Epek sampingnya akan membuat kita Terlalu relax Terlalu bahagia gitu katanya sih Lah Psikotropika Apa? Psikotropika gitu ya? Gak ngerti Cuma dapet artikel dari internet seperti itu memang Oh gitu Udah udah 50 Ada 2 helai Oke kita tutup lagi ya Buat tim kebunisan yang lain Biar nyobain Oke tadi kita udah Menyeduh T Subfront ini ya Dari produk Submir Dimana Sebetulnya Ada Berbagai macam cara hidup Kalau kita kan tadi yang apa namanya Si air dulu Kemudian baru ditaburin Bunganya Ada juga tadi kita lihat Yang bunganya dulu ya Ditaruh di dalam Canggir Kemudian baru diseduk Pake air biasa juga Terus ada yang didiemin Ada juga yang Dikoncek ya Diaduk ya Diaduk gitu Terus ada juga yang dikasih Tambahan kayak madu Kalau kita sih disini enggak Dikasih tambahan madu ya Terus apa ya Tadi itu Direkomendasinya itu Sekitar 30 menit ya Iya 30 menit Sampai warnanya Kayak teh lah gitu ya Kalau kita ini Mungkin baru sekitaran 7 menitan lah ya Kayaknya Iya 10 menitan lah Iya 7 sampai 10 menitan Kayaknya ini Jadi si ininya Masih agak Agak Warnanya agak Agak baru kuning sih Baru kuning Belum pekat banget Seperti itu Kita coba ini aja Langsung coba ini Kita cobain aja Sepertinya ya Langsung kita cobain Ini Tadi air Kalau air putih itu Rasanya air putih lah ya Kalau Ngeteh biasanya Kayak teh Itu agak sepat Kalau dia Iya kayak Selat-selat Gitu lah Kalau teh yang biasanya Aku coba yang Tubruk ya Yang tubruk Yang diseduh Itu agak pahit Kalau Ada kesat Ada kesat Kalau dia pekat banget Nah ini Ini belum terlalu pekat Cuman kita cobain aja Langsung ya Bismillah Oke Oke Ini tuh kayak Bawur rumah sakit ya Betul Mungkin madu kayaknya Jis Kayaknya madu sih Bener sih kalo ada yang nambahin sama madu Baca lagi Mengatasi Nigren, stress Terus depresi juga Terus mengatasi Tau anti kanker juga dia Anti kanker, menjaga Bira seksual Wah meningkatkan diri seksual nih Pak Wah ini cocok kayak Yang baru nikah Mantap Nanti malam langsung dicoba deh Menurunkan berat badan baik sebagai Bahan alami Makanan, minyak wangi, dan farmasi Oh berarti digunakan di Berbagai produk juga ya Bisa di dunia kedokteran juga ya Di dunia medis ya Kita coba Digigit gak Boleh sih kita gigit Satu bunganya Yang ini sebetulnya Udah mulai agak terus Nembel ya Si warnanya Darinya puning Terus mulai ke orange Dan rasanya itu makin kuat gitu Kayak jeli sih Tadi saya udah ini Dimakan Coba dimakan Kayak jeli Kayak jeli Terus Emang lebih tebal Aromanya lebih tebal Coba ya Coba ya Bismillah Wah Aneh ya Baru pertama kali ya Ini rasa yang Aku baru pertama kali coba sih Hmm 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 Buat yang mau beli Ini ada instagramnya Di Kemasannya ya Di kemasannya ada Add Savmir Official Nanti kita bawa deh Di deskripsi ada ya Di deskripsi ada ya Linknya kita kasih ya Sama ada di Gerai Uhti Kalau mau coba konten Ini unik sih rasanya Oke Ya karena Wajar sih Harganya juga memang Wow Fantastis dan Susah kayaknya Dapat bahan ini Ya kayaknya Langka ya Langka banget dan Susah kayaknya Karena Ya di daerah Saatnya Tapi mulainya trend sih Kemarin bacaan berita Tadi Tadi baca berita Memang mulai jadi gaidu Banyak tuh Mulai yang Mengkonsumsi Savron Dijadikan minuman Hmm Mungkin orang-orang Sudah boleh pada sadar Sama yang namanya Kesehatan Jadi pada Ngobatin sampai Ratusan juta gitu Ini menyegah Cuman 100-200 ribu gitu kan Seperti itu Oke Itu dia tadi reviewan kita ya Reviewan jujur Mulai dari kemasan Sampai Penyeduhan teh Savron Produk dari Savmir Nah Oke terima kasih Sampai disini saja Perjumpaan kita Kalau yang mau Pesan produk Savmir Bisa Cek linknya Nanti dikasih Link Apa namanya Instagramnya Kalian bisa kontak disana Ataupun kalian yang pengen Pesan Mulai dari logo Kemudian Apa namanya Kemasan Kemasan Kayak Sub Apa Submir ini bisa Contact di Bundisen Sama ada di deskripsi ya Udah dijelasin nih Biasakan kita untuk Baca deskripsi Kalau misalkan Soalnya banyak Terima kasih Yang nanyain Kak Kontak-kontaknya Lah kan udah ada di Deskripsi Itu sudah lengkap Kontak kita WA sampai Apa ya WA Nomor telepon kantor Juga ada disitu Silahkan Gunakan Eh lihat Deskripsi kita Oke Terima kasih See you next time Bye bye you Yeah Terima kasih telah menonton!